selamat datang kembali di film 2 channel di kesempatan video ini saya ingin sedikit berbagi ke teman semua cara menjadikan kaleng bekas obat nyamuk ini menjadi cat semprot yang sangat berguna pastinya nah caranya sangat mudah sekali teman teman langsung saja tonton video lengkapnya oke pertama-tama kita siapkan pentil bahan bekas punya bahan dalam motor teman teman ini nanti besinya kita akan manfaatkan kita lepas dulu dalamnya dan setelah ini kita akan potong saja teman teman menggunakan gergaji nah setelah terpotong seperti ini dan ini kita akan gunakan nah nanti kita akan bor disini teman teman dan ini kita akan masukkan kita akan tempelkan disini teman teman kita menggunakan bor dengan ukuran yang sama dengan pentilnya dan kita akan lubang disini teman teman nah setelah sudah dibor seperti ini selanjutnya kita cuci dulu dalamnya bekas obat nyamuk teman teman kita menggunakan thinner saja kita kocok-kocok dan nanti kita buang nah setelah sudah bersih selanjutnya kita akan tempelkan pentil ban ini disini teman teman kita masukkan seperti ini dan nanti kita akan menggunakan lem besi saja dan sebelum kita lem kita bersihkan dulu menggunakan kikir agar permukaannya kasar bisa menggunakan amplas kasar juga nah seperti ini setelah sudah bersih dan kita akan mulai eksekusi kita lem teman teman kita menggunakan lem besi ini nanti kita akan aduk kita campur dan kita akan tempel nah seperti ini teman teman kita usahakan yang lumayan banyak agar nantinya kuat setelah ini kita tinggal tunggu kering saja oke setelah kering seperti ini teman teman nah langkah selanjutnya nanti kita akan isi cat teman teman ya kita akan isi cat dan menggunakan botol bekas seperti ini teman teman jadi caranya tutup botol ini kita panaskan seperti ini bisa juga menggunakan selang kecil bisa teman teman dan ini kita tusuk seperti ini teman teman nah seperti ini jadi nanti agar lebih mudah untuk mengisinya kita tunggu sampai kering kemudian ujungnya kita potong oke seperti ini agar nanti pengisian catnya mudah sekali teman teman nah seperti ini tinggal kita tekan saja nantinya oke ini kita sudah aduk cat warna pink teman teman ya ini saya menggunakan cat duko sudah kita encerkan menggunakan thinner dan kita masukkan seperti ini sambil kita tekan tekan sedikit oke sudah habis nah seperti ini teman teman kita lap dulu yang kotorannya bekas catnya oke kemudian dalamnya pentil kita pasang teman teman jadi sama seperti memasang ban teman teman ya oke kita kencangkan oke kita kencangkan dan setelah ini kita pompa teman teman seperti memompa ban oke kita pompa dengan kira kira tekanannya sedikit kencang teman teman ya oke setelah selesai dipompa disini saya menggunakan ujungnya tombolnya cat semprot pilok teman teman nanti setelah ini kita uji coba saja oke disini kita akan uji coba cat helm teman teman ini helm tengkorak yang biasanya anak saya takut karena serem kita akan cat warna pink saja teman teman kita akan tes menggunakan cat semprot dari kaleng obat nyamuk oke catnya kita kocok-kocok dulu sebelum kita semprotkan nah seperti ini teman teman berhasil teman teman ya keren sekali ini sebenarnya kalengnya tidak harus menggunakan kaleng obat nyamuk bisa menggunakan kaleng yang lain ini anginnya lumayan boros teman teman jadi harus sering dipompa teman teman ya mantap sekali teman teman ya hanya memanfaatkan kaleng bekas bisa jadi cat semprot yang sangat berguna oke terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe di channel ini silahkan tekan tombol subscribe jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like sampai jumpa kembali di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh